Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting menghilang dari Brownies Trans TV setelah Ivan Gunawan pamit. Pada tayangan Brownies Trans TV pada Jumat, 19 Januari 2024, hanya diisi host tetap Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Sementara, Ivan Gunawan memang telah pamit dari acara Trans TV itu. Namun Ayu Ting Ting juga menghilang dari Brownies Trans TV. Hal ini jadi pertanyaan fans yang menonton acara Brownies kala itu. Awalnya akun resmi Brownies memposting bintang tamu tadi. Akun itu mengucapkan terima kasih pada penonton yang menyaksikan acara itu. Terima kasih sudah menyaksikan Brownies hari ini. Happy weekend manis, tulisnya. Namun menghilangnya Ayu Ting Ting jadi pertanyaan netizen. Bu Ayuk mana kok enggak ada? Tulis akun Iqbal Mantuke di kolom komentar. Netizen lain menjawab jika Ayu Ting Ting sedang off air hari itu. Iqbal Mantuke of Air Mas, tulis Raafi Rahmansyah. Sementara, mengutip akun Instagram Ayu Ting Ting, lewat story-nya, dia ternyata sedang healing. Dia memposting video di satu tempat mirip danau. Healing, tulisnya. Yang menarik, ternyata Ayu Ting Ting bakal punya program baru di televisi sebelah yakni net TV. Bersama Wendy Cagur, Ayu Ting Ting memandu acara pasti bisa. Namun belum dijelaskan kapan acara itu akan tayang. Setengah mati usaha Raffi Ahmad dan pihak Trans TV merayu Ivan Gunawan untuk balik ke acara Brownies di Trans TV. Apa jawaban Igun? Akhirnya Ivan Gunawan atau Igun memberikan jawaban dalam bentuk kode gerakan tangan, yang mengisyaratkan menolak halus. Saya sudah hidup tenang, jawab Ivan Gunawan kepada Raffi Ahmad dan pihak Trans TV yang secara khusus mengajak ngobrol bertiga bareng Ivan Gunawan, ternyata hasilnya nihil. Kok bisa? Alkisah, kabar Ivan Gunawan pamit dari Brownies, membuat Direktur Utama Trans TV ikut bertindak. Bahkan bos Trans TV itu juga mengungkap nasib Ivan Gunawan usai hengkang dari Brownies. Direktur Utama Trans TV yakni Atiek Nur Wahyuni bakal mengembalikan Ivan Gunawan ke acara TV yang dipandu Ruben Onsu, Wendy Cagur dan Ayu Ting Ting itu. Awalnya, Raffi Ahmad bertemu dengan Atiek Nur Wahyuni beramakru Trans TV juga Ivan Gunawan. Hal ini terekam dalam tayangan Instastory Raffi Nagita 1717 baru-baru ini. Mbak Atiek, sehat-sehat terima kasih sudah makan siang bersama, selamat ulang tahun juga untuk Ibu Atiek. Pokoknya sukses buat Trans TV. Ajak-ajak aku ya di tahun 2024, ujar Raffi Ahmad, dikutip dari Banjar Masin Post. Lantas, Raffi Ahmad menyerotkan kameranya pada Ivan Gunawan yang ada di sampingnya. Kamu itu ke Trans TV gak sih? Aku kangen pengen nonton kamu di Brownies. Beneran, aku kangen banget, ujar Raffi Ahmad pada Ivan Gunawan. Lantas, Raffi Ahmad curhat pada Atiek Nur Wahyuni bahwa dia ingin menonton Ivan Gunawan lagi di Brownies. Bu Atiek, aku pengen nonton Ivan Gunawan di Brownies, ujar Raffi Ahmad. Cuman itu, ya, tanya Atiek Nur Wahyuni pada Raffi Ahmad. Lantas, Raffi Ahmad menyerot kameranya pada kru Trans TV yang juga menyuarakan agar Ivan Gunawan kembali ke Brownies. Terima kasih. Terima kasih.